Bagaimana pengaruh pencapresan ganjar pada peta koalisi parpol 2024 kita akan bahas bersama Wasekjen PDIP Arief Yubowo, Wasekjen Nasdem Hermawit Taslim, Waketumpan Viva Yoga Mauladi, dan Wasekjen Gerindra Andrei Rosiade. Selamat malam Bapak-Bapak, maaf lahir batin. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia malam. Saya ke Mas Arief dulu, kalau di PDIP terakhir kemarin Mas Hasto kan bilang bahwa dalam minggu-minggu ini tunggu saja akan ada parpol yang ikut gabung untuk dukung ganjar. Sejauh ini sudah sejauh mana prosesnya dan bocorannya dari mana nih parpolnya KIBK atau dari mana Mas Arief? Pasti gak bocor ya. Gak mungkin dibocorin disini tapi klunya deh sejauh mana progresnya Mas Arief? Ya jadi berkali-kali juga kami tegaskan bahwa bahkan sebelum Pak Ganjar kita diputuskan oleh Ketua Umum, ya menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami selalu menyampaikan bahwa komunikasi aktif yang kami lakukan dengan berbagai partai, secara khusus adalah partai-partai pendukung Presiden Jokowi Dodo, kita lakukan secara intensif. Tentu itu dalam rangka adalah bagaimana PD Perjuangan membangun kerjasama politik ya ke depan, karena kita ini tidak berkoalisi sebetulnya. Bekerjasama mengapa? Karena sistem kita adalah presidenjil, ya bukan parlementer. Itulah sebabnya maka kerjasama politik itu harus dibangun secara terus-menerus. Kisah dari PD Perjuangan bahwa mengurus Indonesia tidak bisa sendirian, ya negeri yang sangat besar, beragam, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, terkait dengan calon pres, tentu saja nanti akan ada keputusan juga. Kalau secara kepartian kami, dalam konstitusi partai sudah ditegaskan dan ditetapkan di dalam konstitusi partai, bahwa urusan calon pres, calon pres, wakil menteri adalah prerogatif ketua umum. Jadi, menyangkut calon pres, nanti persetujuannya tentu ketua umum PD Perjuangan, Ibu Mega. Siapa calon presnya, saya kira banyak nama yang ditimbang, karena ini tentu saja akan terkait dengan kerjasama politik. Kita memperkenalkan pemilu 2024 sekaligus Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, terkait dengan partai yang akan bekerjasama, saya kira sinyal yang disampaikan oleh Pak Sekjen PD Perjuangan, Pak Aslo, sudah jelas. Jadi, nanti formulasinya apakah akan bersama-sama PD Perjuangan, mengumumkan secara bersama-sama, atau partai tersebut secara mandiri. Nah, itu kita tidak akan menjaga sikap itik politik kami, supaya kerjasama yang dibangun akan berjalan dengan baik. Oke, nah salah satu parpol yang berpotensi gabung, PAN bukan, Bung Viva? Kalau kita ingat kan waktu RAKOR NASPAN di Semarang, itu disebutkan ada kodenya Ganjar Erik. Waktu itu Pak Zulhas kemarin juga saat ditanya wawancara dengan Kompas TV, apakah siapa kira-kira nama calon presnya yang bisa jadi? Erik Thohir yang punya kedekatan. Plus juga dibilang bahwa ia mengapresiasi penunjukan Ganjar, Pak Ganjar, sebagai bakal calon pres PDIP. Gimana membacanya? Bung Viva? Cara membacanya bahwa dalam RAKOR NASPAN ada sembilan nama yang disuruhkan untuk Pilpres. Kemarin, beberapa bulan yang lalu di Semarang, pada waktu RAKOR pemenangan pemilu, DPW PAN Jawa Tengah memberikan aspirasi untuk Mas Ganjar Pranawa yang akan diusung oleh DPW PAN kami tampung. Dan sekarang ini BDI Perjuangan sudah menetapkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Nah, PAN secara ideologi itu sangat dekat dengan BDI Perjuangan sebagai partai yang nasionalis, partai yang religius. Dari sisi platform juga tidak banyak perbedaan bahwa perjuangan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. PAN dan BDI Perjuangan dalam beberapa kali berkada, setelah bekerja sama, ternyata lebih banyak berhasilnya di dalam mengusung masangan calon. Dan PAN, kalau kemudian bersama-sama dengan KIB dan Koalisi Kepanggitan Indonesia Raya, bersama dengan BDI Perjuangan, itu tentunya hal yang luar biasa, karena akan menambah basis sosial dan basis konsituen partai, sehingga potensi pasangan calon yang akan diusung, siapapun namanya, itu akan memiliki tingkat kemenangan yang relatif besar. Soal pasangan calon, Mas Erick Tohir itu dekat dengan Partai Amanat Nasional, tapi semuanya akan ditentukan oleh kerjasama atau koalisi, karena saya merasa yakin bahwa BDI Perjuangan juga akan melakukan kerjasama dengan partai politik yang lain, meskipun di Pasal 222 telah terpenuhi di Undang-Undang Pemilu, Presiden-Undang Tresur 20%, tetapi itu kan sebuah persyaratan. Tetapi ini dalam rangka untuk proses kemenangan kompetisi di BIPRES, itu saya meyakini akan bekerjasama dengan partai-partai politik lain dan Partai Amanat Nasional sangat senang dan membuka diri apabila nanti bisa bekerjasama dengan BDI Perjuangan. Tapi sikapnya PAN ini akan ditentukan bersama-sama KIB atau tidak? Iya, Partai Amanat Nasional tidak bisa mengusul sendirian, begitu juga dengan P3 dan Botokar. Nanti keputusan Partai Amanat Nasional akan ditentukan bersama-sama dengan Botokar dan P3 di Koalisi Indonesia Bersatu. Saya rasa menjadi hal yang bagus karena saling memukulkan dan akan bisa memberikan peluang yang besar siapapun yang nanti akan dipilih. Tinggal nanti dari sisi pasangannya, cawabresnya, capresnya, itu nanti tergantung kepada hasil rapat di KIB. Kalau Bung Hermawi, melihatnya bagaimana dengan yang terbaru, pencapresan atau bakal capres yang diusung PDIP adalah Gajar? Bagaimana pengaruhnya kepada koalisi? Ya, jadi sejak awal kita sudah memprediksi berdasarkan survei-survei yang muncul, PDIP akan cenderung kepada Pak Gajar dan ternyata benar. Untuk itu kita ucapkan selamat. Jadi sampai hari ini kan baru ada dua capres yang benar-benar capres gitu loh. Satu, Koalisi Perubahan dan Persatuan yang sudah 28 persen, Nasdem, Demokrat dan PKS dan PDIP memang memiliki kecukupan sendiri. Walaupun di belakang kemudian ada koalisi. Sementara, Pak Ande dan Pak Viva ini kita tunggu nih, mau gabung sama kita atau bagaimana? Gak begitu jelas. Tapi poin kita, kalau topik kita hari ini soal cawapres, dari awal kami memandang kedudukan cawapres itu sedemikian penting. Itu sebabnya sampai 4 bulan, 5 bulan hari ini, in kecil yang dipimpin langsung oleh Pak Anies, masih terus melakukan penggodokan. Hanya di koalisi kami itu kelihatannya akan lebih mudah karena dalam traktat yang sudah ditandatangani oleh tiga ketua, pada poin tiga itu ditegaskan bahwa cawapres ditentukan, ditentukan oleh Presiden yang sudah kami tunjuk, oleh cawapres yang sudah kami tunjuk, yang Pak Anies. Walaupun secara teknis tetap tim kecil yang membantu. Jadi, kita senang, kita senang pengumuman Pak Ganjar kemarin ini, dinamika sedemikian baik. Saya mau harus bawahi tadi karena terlalu banyak sekali yang mengatakan kerjasama-kerjasama. Kita ini semua kerjasama, semua partai ini kerjasama. Berbeda pilihan itu tidak mengurangi kualitas kerjasama kita. Ini hanya-hanya sesaat, nanti kita bersama lagi. Jadi, kerjasama itu penting. Kerjasama dalam konteks anak bangsa itu penting. Kami melihat penetapan Pak Ganjar ini momentum yang baik buat kita untuk melangkah lebih maju, mengkerucutkan supaya ada kejelasan dari rakyat. Jadi, Pak Andre ini tetangga saya, dari Padang sampai dari Alam Sutera ini tetangga. Pak FIFA segeralah menentukan sikap ya. Kalau kami mau gabung oke, kalau tidak gabung juga gak apa-apa. Nah, oke. Kita tanyakan ke Bung Andre langsung. Jadi, kemana sikapnya Pak Prabowo tetap jadi bakal capres Gerindra? Dan bagaimana nasib koalisi kebangsaan yang sebelumnya coba dirajut untuk mendukung Pak Prabowo? Ya, jadi begini. Kami itu sudah memutuskan mendukung Pak Prabowo dalam Rapi Menas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022. Sikap dan keputusan Rapi Menas ini tidak bergeser sedikit pun bahwa sampai hari ini, sampai detik ini Andre Rosyadi bicara mewakili Partai Gerindra, Pak Prabowo akan mencalonkan diri menjadi calon presiden. Bukan menjadi calon wakil presiden. Sekali lagi. Kenapa? Karena memang pertama, ini keputusan resmi Partai Gerindra. Yang kedua, secara rasional dan objektif juga Pak Prabowo lah yang paling tinggi surveinya di saat ini. Menjelang lebaran kemarin, tiga hari menjang lebaran, indikator, PRC, ELSI, hampir seluruh lembaga survei menyatakan Pak Prabowo adalah kandidat nomor satu. 5 persen di atas Mas Ganjar dan 10 persen di atas Mas Anies Baswedan. Bahkan Partai kami pun, ya sama Partai Mas Arief itu hanya beda 0,5 persen. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, keluar doorstop dari rumah Pak Jokowi kemarin pas lebaran, Partai kami cukup kuat. Jadi, insya Allah kami akan bertarung tanggal 14 Februari nanti, 2024, bersama-sama yang lain, ya apakah nanti bisa dua pasang atau tiga pasang, empat pasang, itu bagian dari jenamika demokrasi yang harus kita hormati. Yang jelas, komunikasi akan terus dilakukan. Yang pertama, setelah ini kami, KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tentu akan berkomunikasi bersama-sama dengan teman-teman KIB ya, setelah lebaran ini. Ya, nanti juga akan kita bangun komunikasi dengan PDI Perjuangan, Mas Arief. Tapi apakah berjodoh atau tidak, ya nanti waktu yang menentukan seperti itu. Yang pasti kita sambut pemilu ini secara riang dan gembira, dan rakyat harus dibikin senang dengan pilihan-pilihan yang ada, seperti itu. Nah, kalau PDIP sudah menyambutkah, sudah ada waktu yang diluangkankah untuk bertemu dengan KKIR, seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Andre? Mas Arief? Ya, kemarin Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Busani, sudah menyampaikan tentang peluang itu. Saya kira, saya juga sudah jelaskan bahwa PDI Perjuangan sejauh ini ada yang dikep dengan Partai Gerindra. Bahkan kalau bicara konteks pribadi antara Bumega dengan Pak Prabowo, itu silaturahim dan persaudaranya saya kira cukup baik. Saya juga jelaskan beberapa kali, beliau kenal berdua ini sudah kenal lama, apalagi kami pernah pada tahun 2009 berpasangan, Ibu sebagai Capres, Pak Prabowo sebagai Capres, jadi tidak ada yang dikep sama sekali. Keputusan untuk bertemu adalah keputusan Ketua Umum, PDI Perjuangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra untuk berjelat ruami, membicarakan berbagai hal yang terkait kepentingan layar, bangsa dan negara, dan kemajuan negeri kita di masa yang akan datang. Dan dengan partai-partai yang lain juga sudah kami sampaikan juga bahwa komunikasi akan berjalan terus. Apakah nanti PDI Perjuangan akan bekerjasama dengan 1, 2, 3, 4, 5 partai, itu akan kita lihat perkembangannya sampai sejauh mana. Nah, kita masih punya cukup waktu, pendaftaran Capres nanti akan dimulai beberapa bulan lagi, dan penetapan calon presiden kita akan pada tanggal 24 November, 3 hari kemudian kita masuk masa kampanye. Saya kira waktu yang cukup ini bisa dibuatkan oleh seluruh partai, baik oleh partai-partai yang sudah menetapkan calon presidennya, apakah terjadi kemungkinan perlukan, saya kira kita akan lihat perkembangannya. Karena yang pasti kalau orientasinya untuk kepentingan rakyat dan bangsa dan negara, atau nasional interest, itu saya kira yang... Jadi peluangnya masih sangat terbuka. Kalau KIB mau ke mana ini, Bung Viva, condongnya? Ya, mengutip apa yang Pak Zulha sampaikan waktu bertemu dengan koalisi kebangsaan, membangun koalisi besar, di bawah orkestrasi Pak Jokowi coba membentuk koalisi kebangsaan, saat ini masih relevan atau tidak itu? Atau lebih mana condongnya? Membentuk koalisi kebangsaan atau bergabung ke PDIP? Masih relevan karena antara koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya merupakan partai politik pendukung pemerintah. ada kedekatan pikiran, pendekatan visi, pendekatan kepentingan, bahwa PIPRES ini adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang harus mengembangkan ikatan kebangsaan yang kuat. Upaya dari Partai Amrat Nasional agar koalisi kebangsaan ini bisa terwujud, karena apa Indonesia negara besar dan proses gotong royong untuk membangun bersama-sama itu harus dilakukan secara kolektif, kolegial. Tapi upaya dari Partai Amrat Nasional akan kita lihat hasilnya kalau dari koalisi Indonesia Bersatu tetap kompak, tetap solid, saling melakukan komunikasi antara pimpinan partai politik dan keputusan dari Partai Amrat Nasional itu juga menjadi bagian dari keputusan Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau untuk koalisi kebangsaan PAN masih tetap berupaya menjadi motor penggerak dan tentunya juga semuanya adalah di bawah proses bahwa demokrasi ini harus dijalankan secara luber, cukil, berkualitas, berintegritas, aman-nyaman, damai, dan bahagia. Kalau Bung Hermawi sejauh ini sudahkah ada bakal cawa pres potensial untuk Pak Anies yang mengerucut namanya? Singkat saja. Ya, jadi ada beberapa nama yang terus digodok oleh tim kecil. Itu ada usulan partai-partai koalisi, ada non-partai, dari gender juga bervariasi, tetapi saya mau garis bawah tadi pernyataan Pak Viva tentang jurgil. Saya kira penting, kita juga ingin memastikan bahwa pemilu kali ini pemilu yang bermertabat, bebas dari segala macam intimidasi, campur tangan, pengalaman kami memperkenalkan Anies, ini penting, pengalaman kami memperkenalkan Anies dari Aceh sampai Papua, banyak sekali gangguan-gangguan yang terus terang terstruktur, yang patut diduga dilakukan oleh kelompok tertentu yang terorganisir. Jadi kita mesti memastikan, tadi Andre bilang, pemilu ini riang gembira, kita tunjukkan kepada rakyat, mereka memilih dengan sepenuh hati, tapi kita juga ingin memastikan bahwa pemilu kali ini bersih. Jurgil, tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi kepada masyarakat. Saya kira itu penting. Baik, terakhir Bung Andre, siapa kira-kira kawan yang masih setia untuk mendukung Pak Prabowo sejauh ini, dan bagaimana nasib koalisi kebangsaan, kalau menurut Bung Andre? Yang sampai saat ini tentu kami berkoalisi solid dengan PKB ya, dan insya Allah komunikasi dan juga kita sangat solid dengan PKB, tapi harapan kita membangun koalisi yang lebih besar dengan teman-teman KIB tentu akan kita rajut, termasuk dengan media perjuangan. Seperti ini sampai kalau Mas Arief tadi, bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega itu punya hubungan yang sangat baik, seperti kakak adik, bahkan juga sama bosnya Bang Taslim itu Bang Surya, juga seperti kakak adik, Pak Prabowo ini tidak punya handicap atau masalah dengan tokoh partai apapun, maupun partai, maupun tokoh partai apapun, sehingga kita bisa berkualiti dan berkomunikasi dengan partai apa saja. Karena sekali lagi, Pak Prabowo ini adalah tokoh pemersatu bangsa yang dibutuhkan untuk di 2024 ini, di tengah krisis, kita butuh tokoh pemersatu bangsa untuk memimpin Indonesia. Ya, ini ya Prabowo Subianto. Makanya, mungkin Mas Arief, mungkin bisa berpikir, bagaimana Pas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Ini panjang lagi pasti. Nanti sama Bang Siva, habis lebaran ini kita berpikir lagi insya Allah. Ya, bertemu lagi. Ya, dijadwalkan untuk bertemu lagi dan hitung-hitungan bagaimana realisasi siapa kawan yang akan bersama untuk Pajadi 2024 nanti. Terima kasih. Insya Allah. Atas waktunya, terima kasih Mas Arief Wibowo, wasekjen PDIP, terima kasih Bung Hermawit Aslim, wasekjen Nasdem, terima kasih Bung Viva Yoga Mauladi, Wakil Tumpan. Terima kasih juga Bung Andrea Rosyade, wasekjen Grindra, telah berkabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.